Semakin lebar jarak, semakin banyak kerutan yang akan dihasilkan lengan balon Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, bersyukur lagi dengan Cuka Fashion Untuk kali ini kita akan memposting bagaimana cara membuat pola lengan anak Dan terutama pecah pola untuk lengan balon anak So teman-teman, sebelum dilanjutkan silahkan tekan tombol subscribe-nya dulu Dan jangan lupa tekan tombol like-nya juga So mari kita lanjut aja apa yang kita butuhkan Jadi sebelum kita bikin pola, kita harus tentukan dulu lingkar kerung lengannya berapa Lingkar kerung Misal disini ada 28 Terus selanjutnya panjang lengannya berapa Panjang lengan misal 14 atau 15 ya Ini adalah ukuran yang kita perlukan Selanjutnya apa yang akan kita lakukan Kita buat garis tengah seperti layang-layang Seperti ini ya Selanjutnya setelah kita bikin garis tengah Disini kita tentukan dulu titiknya Dari titik atas disini ke titik tengah itu 8 cm Ya Titiknya 8 cm Oke Saya ulangi Dari titik atas ke titik tengah yaitu 8 cm Dari 8 cm kita bikin garis melebar Oke ya Setelah kita bikin garis melebar Kita bikin titik ini dan titik ini Misal kita beri tanda ini titik A Ini titik B Titik A ke B adalah Lingkar kerung lengan ini Kita kurangi 6 Menghasilkan angka 22 So Dari sini ke sini 22 Titik tengahnya berarti 11 11 Oke disini Ini adalah titik A Dan dua-dua ini adalah titik B B ini A Selanjutnya kita akan ukur panjang lengan Untuk panjang lengan Dimulai dari titik paling atas Kita beri tanda titik C ya Dari C ke ini adalah 14 Atau 15 Kita ambil 14 Ini adalah titik D Paham ya teman-teman Selanjutnya titik atas ini Kita gariskan dengan titik layang-layang Titik B Untuk panjang lengan itu terserah teman-teman ya Mau bikin lengan panjang boleh Lenggan pendek boleh Selanjutnya dari titik D ini kita bikin garis Untuk 4 lebarnya itu tergantung teman-teman Semakin lebar ya semakin besar Semakin pendek ya semakin pendek Kita anggap segini ya Ini sudah jadi untuk pola lengan dasarnya Selanjutnya akan kita lakukan adalah membuat kerung lengan Cara membuat kerung lengan Dari titik A ke C ini kita membaginya menjadi 3 bagian Disini ada angka 13,5 13,5 kita bagi 3 yaitu 4,5 Jadi disini adalah garis tengahnya Yang kita dibagi menjadi 3 bagian Yang sini kita turunkan 1 cm Yang sini kita naikkan 1 cm Yang sini kita naikkan 1 cm Dan yang sini tidak mengalami kenaikan Oke kita ukur semuanya menjadi 1 cm Untuk bagian sini kita di bawah Untuk bagian sini kita di atas Dan untuk bagian sini kita di atas So dari titik A kita lengkungkan secara elastis Ketemu dengan titik yang sudah kita tandai tadi Seperti ini ya teman-teman Dan untuk titik ini kita pertemukan di titik yang tidak mengalami perubahan Perbedaannya untuk pola yang tidak mengalami perubahan ini Ini adalah pola belakang bagian lengan Dan ini pola depan bagian lengan Oke disini sudah jadi Sudah jadi pola dasarnya Untuk kerung lengan Lingkar kerung lengan ini Tergantung teman-teman Ketika mengukur anak tadi Oke selanjutnya ini paham ya teman-teman Kita lanjut memotongnya Pola lengan anak sangat gampang ya Oke ini pola yang sudah kita buat Nah bagaimana kalau pola tadi Kita bikin menjadi pecah pola lengan balon Jadi kemarin ada request bagaimana pecah pola lengan balon ya So dari tengah ke tengah ini kita potong Nah untuk lengan balon Kita berikan jarak di tengah ini ya teman-teman Semakin lebar jarak Kerutan di antara sini semakin banyak Kerutan di sini juga makin banyak Seperti itu ya So ini adalah pecah polanya Saya ulangi lagi Untuk lengan balon Kita hanya membagi dua pola tadi Menjadi dua Selanjutnya kita akan memberikan jarak Semakin lebar jarak Semakin banyak kerutan yang akan dihasilkan lengan balon So teman-teman itu Tergantung teman-teman ya Mau lengan balonnya banyak kerutan Atau mau lengan balonnya di sedikit kerutan Oke saya rasa sampai di sini Yang mau request lainnya juga boleh tulis di kolom komentar Semoga video kali ini bermanfaat Saya undur diri Jangan lupa tekan tombol loncengnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye